Dipersembahkan oleh Kita melanjutkan obrolan kita Yang menarik tadi Ini ada beberapa hal yang Saya dan juga banyak pemirsa ingin tahu Bapak Selama 3 tahun di Barum Perugnas Tapi Pasti punya rekam jejak yang panjang di perusahaan lain Kalau saya tidak salah pernah di PP Pernah Juga di Adikarya Itu berapa lama Pak? Bapak berkarir di tempat-tempat ini Iya Saya berkarir cukup panjang Panjangnya itu di PP Karena Awal 80 Awal 80? Januari 80 Artinya itu sudah 39 tahun 39 tahun artinya Di industri yang hampir serupai 80 Kemudian Terus Nah kami itu Dari dulu selalu di lapangan Selalu di lapangan? Jadi pertama kami pengalaman Di proyek Asahan Oh oke Membuat terowongan Membuat proyek Asahan Asahan Sumatera Utara? Iya Oke 5 tahun Kemudian kami pindah Itu join dengan Jepang Kemudian kami pindah Ke Cirata PLTA Join lagi dengan Jepang Lama lagi 4 tahun lagi Kemudian Kemudian dari situ Pindah lagi ke proyek Teluk Bayur Lama lagi Jadi saya bilang sama istri saya Mungkin 2 proyek lagi Kita Saya sudah jelangin Sudah Kita pensil Pindah-pindah Pindah-pindah Dengan Jepang terutamanya Oke Tapi Itu kan banyak di lapangan Pak Bambang Apakah ini memang Pak Bambang yang meminta Atau karena Ini adalah tugas Yang harus saya Laksanakan dengan Baik Iya Jadi begini Kebetulan Saya Punya Ijasa Peledakan Blasting Master Oke Eh tapi Bapak Teknik Sipil bukan? Teknik Sipil kan? Kami baca buku juga Bahwa Kalau Karirnya cepat di perusahaan Jadilah orang yang dibutuhkan Kalau ingin karirnya cepat Jadilah orang Yang dibutuhkan di perusahaan itu Oke Pada waktu itu Itu PP lagi banyak Proyek-proyek itu Bentungan Peledakan-peledakan gitu Oke Nah sehingga Saya belajar itu Kemudian saya dapat ijazah itu Oke Kemudian Kalau siap kali ada proyek itu Pak Dirut Padahal saya masih muda Pak Dirut itu Panggil Bambang Panggil Bambang Kadang-kadang saya bohong-bohong Tapi mereka juga gak tahu Itu Jadi Pindah-pindah ke proyek-proyek yang begitu Termasuk Di antara yang paling berkesan untuk saya Itu adalah Bagaimana Meledakan Atau Ada bohongan Bersama besar sekali 15 meter Beton Guling begitu 15 meter Di belakang-belakang Terubah itu Padahal dari itu Mau dipancang Keren Di atas 200 ton Gak mungkin Mangkarat Nah caranya bagaimana Itu kami ledakan Itu kami ledakan Di bawah laut itu Di sampingnya 15 meter dari situ Itu kapal Nah kalau itu kan bahaya banget Tapi kami dengan Anu Kami ledakan Dan itu Kami mendapat penghargaan dari Persatuan Insinyur ASEAN KVO Tahun lalu Award itu Peledakan Bawah Laut Karena itu belum pernah dilakukan sebelumnya Mungkin Indonesia itu banyak Sebetulnya orang-orang yang luar biasa Kayak Pak Bambang ini Ada ide-idenya yang menarik Nekat aja Nekat aja Kalau sampai Cerita-cerita kemana-mana Kapalannya juga gak mau Karena deket sekali Dari situ Dari lapangan-lapangan Karena semua Peledakan Hingga akhirnya Itu tadi Dari situ Pindah ke Cabang Cabang dan lainnya Dari tahun 80 Kami jadi direksi Mulai tahun 2001 2001 Di PP Kemudian dari situ 2001 Direktur Teknik Kemudian dari Direktur Operasi Kemudian Sampai dipindah ke Adikarya Adikarya Di sana Dari tahun 2008 Sampai 2011 Tapi gak ngeledakin Apa-apa Nggak Dirut Dari situ Kemudian kami pindah ke PP Dirut lagi Sampai 2016 Kembali ke PP Jadi 2016 Setelah itu kami Dibidukaskan di sini Oke Ini Koreksi kalau saya salah Pak Bambang PP dan Adikarya itu Lebih kurang serupa ya Iya Tapi dengan Perunas itu Jauh berbeda Iya betul Artinya tantangannya Sebetulnya sangat berbeda juga Persis Dan Solusi atau Cara Apa namanya Mengurusnya juga Mungkin juga Berbeda begitu gak Iya Dan anunya juga sama Kulturnya tidak Tidak persis sama Jadi bagaimana Memanage ini Pasti tidak sama Passwordnya lah Nah ini kalau boleh Berbagi sama kita Pak Pak Bambang Gimana caranya Dengan Dengan perusahaan Dengan Tantangan yang berbeda Dengan culture Yang tidak persis sama Ini Semuanya bisa berjalan Sukses Apa yang dilakukan Pasti Bagaimana kita Anu menyatu dengan Karyawan Itu menjadi Iya Kalau misalkan Ada perusahaan yang Anunya Kalau head to head Nomor satu Tapi kalau digabungkan Skala sama yang Bersatu gitu Lain-lain Jadi culturenya juga Macem-macem Lain-lain Nah di Di Perunas kami coba Dengan sistem tadi Sistem meok Makan enak Omong Dan ternyata berhasil Alhamdulillah Alhamdulillah Kemudian kami juga Bikin grup-grup Olahraga bersama Ada yang sepeda Ada yang golf Kalau bapak sendiri Ikut Apa yang ikut di golf Di golf Karena udah tua jadi ya Pak Bambang Ini kalau saat ini Ini kan sebetulnya Apa yang dilakukan Sama Pak Bambang Ini sesuatu yang mungkin Tidak dipelajari Dalam Dunia akademis Tidak ada dalam tulisan Tentang Apalah Manajemen Segala macam Tapi Kalau seandainya Ada seorang Mahasiswa manajemen Datang kepada bapak Pak Bambang Ini sebetulnya Manajemen yang bapak Lakukan ini Ini manajemen Apa sebetulnya Kira-kira Bagaimana menjawabnya Saya pernah Bajibu bicara Di ITB Kemudian di Gajah Mata Gajah Mata paling sering Kemudian di Undip Buka pernah Mereka tanya Bagaimana sih Pak Supaya karir Bekerja di perusahaan Karirnya bisa bagus Saya bilang Jadilah orang yang Diputukan perusahaan Jadilah orang yang Diputukan perusahaan Mereka tanya Indikasinya apa Pak Indikasinya Kalau kamu cuti Kalau kamu cuti 14 hari Atasan tanda tangan Jangan seneng dulu Artinya gak ada kamu Jangan seneng dulu Jangan seneng dulu Tapi kalau ditanya Oh jangan kemalakan Kelamaan Ini 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 Nanti dimana Yang punya hidup Itu dibutuhkan Nah supaya dibutuhkan Supaya dibutuhkan Ini bagaimana caranya Jadilah orang yang Punya Sesuatu Yang orang lain Tidak punya Yang orang lain Tidak punya Makanya tadi saya Belajar Beledakan Dan itu Sesuatu yang tidak Dipunyai orang itu Tapi dibutuhkan oleh perusahaan Pak Bambang Kita akan lanjutkan Di segmen berikut Pemirsa jangan kemana-mana CEO Talk Masih akan kembali Dipersembahkan oleh Tidak punya